Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih bareng eneng tentunya di channel AM Free Kick. Dan kali ini AM Free Kick akan membahas tentang Supriyadi yang siap tampil gacor dalam laga Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste. Alhamdulillah football lovers, akhirnya Babang Supriyadi sembuh juga dari cenderanya, wuh neng jadi seneng juga deh kalau gini. Yaudah deh kita simak beritanya sampai habis ya, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe dulu channel AM Free Kicknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Jelang babak kualifikasi Piala Asia U19, skuad Timnas Indonesia U19 mendapat angin segar soal kondisi pemain sayap Muhammad Supriyadi. Winger asal Surabaya itu sebelumnya sempat mengalami cerdak akibat berbenturan dengan rekannya saat internal game pada pemusatan latihan pekan lalu. Pelatih Timnas U19 Indonesia Fahri Usaini menegaskan Supriyadi siap tampil untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U19 nanti. Supriyadi ada benturan saat latihan tempoh hari. Namun informasi yang tertera dari tim medis tidak terlalu serius, artinya Supriyadi siap untuk kualifikasi nanti. Tentu saja, Fahri dan tim medis akan terus memantau perkembangannya. Dalam persiapannya, Fahri mengatakan banyak melakukan eksperimen rotasi posisi pemain. Hal ini berguna untuk menghilangkan kesan kelas pemain utama dan penghangat bangku cadangan. Selain itu, tujuannya adalah agar kolektivitas terbentuk dalam permainan dari komposisi squad Garuda Muda. Memang ada beberapa eksperimen seperti simulasi, terutama untuk di tengah. Ini wajar supaya seluruh pemain tim mas juga tidak merasa tim ini sudah dimiliki 11 pemain pilihan utama saja. Dan agar tak ada anggapan pemain yang lainnya, seolah-olah jadi nomor 2. Saat latihan mereka punya hak yang sama untuk menikmati itu. Namun ketika di pertandingan itu, tak mungkin karena pergantian pemain cuma bisa 3 kali. Selama pengusatan latihan, transisi positif dan negatif menjadi titik fokus yang paling kerap dibenahi. Supriyadi sendiri menyatakan sudah siap tampil gacor dan membuat tim merah putih ini bangga. Timnas U19 bakal melakoni laga perdana mereka di pentas kualifikasi Piala Asia U19 melawan Timor Leste pada hari Rabu 6 November 2019 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Madya Jakarta. Well done! Tadi adalah berita terbaru tentang Supriyadi yang siap tampil gacor dalam laga timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste ya football lovers. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim Garuda kesayangan kita. Oke deh sampai disini dulu ya football lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!